Pemirsa setiap tahunnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat ASN memasuki masa pensiun. Seperti halnya di tahun 2023 ini, terdapat hingga bulan September ini 151 ASN memasuki masa pensiun. Bahkan didominasi dari tenaga guru yang cukup banyak memasuki masa pensiun. Dari data BKPSDM Tanjung Barat, setiap tahunnya terdapat ASN di lingkup Pemkap Tanjung Barat memasuki masa pensiun. Karena ASN pensiun merupakan lumrah dan akan terjadi setiap tahunnya. Namun dari 151 ASN yang memasuki masa pensiun, didominasi dari tenaga guru. Sedangkan tenaga teknis lainnya juga terdapat. Bahkan Kepala BKPSDM Gatot Suwarsono juga akan pensiun di tahun 2023 ini. Terkait terdapat ratusan ASN pensiun, dibenarkan langsung oleh Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahmah Husin. Menurutnya dari 151 ASN yang pensiun ini, juga terdapat beberapa pejabat ESLON II setingkat Kepala Dinas yang memasuki masa pensiun, yakni Kepala BKPSDM dan Kepala Dinsos. Sedangkan di tahun 2022 lalu, terdapat 172 ASN pensiun. Dengan banyak ASN memasuki masa pensiun, maka Kabupaten Tanjaparat optimis masih akan kekurangan ASN, terutama dari tenaga guru. Sebab dalam dua tahun terakhir ini, didominan tenaga guru cukup banyak memasuki masa pensiun. Meski demikian, tenaga honorer baik dari tenaga guru maupun tenaga teknis lainnya, masih tetap menjadi andalan di tengah ASN banyak memasuki masa pensiun. Jumlah ASN yang pensiun sampai dengan tanggal 20 September tahun 2023 itu, pensiun memang memasuki batas usia pensiun itu sebanyak 135 orang. Pensiun karena meninggal, danda dan duda itu 13 orang. Dan pensiun dini itu sebanyak 3 orang. Meski demikian, Rahma menambahkan dengan telah dibukanya B3K di Tanjaparat, maka nantinya dipastikan dapat menutupi ASN yang pensiun tersebut. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporka. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporka.